Yang bukan seharusnya kan, maksudnya kita mengambil. Emak-emak tercidup curi barang minimarket untuk pengobatan. Seorang ibu rumah tangga di kota Parepare diamankan warga setelah tertangkap tangan nekat menilep sejumlah barang di supermarket. Saat diinterogasi warga dan petugas, wanita dengan kerudung merah muda panjang ini mengaku terpaksa mencuri karena terkendala biaya pengobatan untuk suaminya yang terkena radang paru-paru. Tak tanggung-tanggung, wanita berusia 30 tahun ini menyebunyikan puluhan kotak kosmetik hingga sabun di balik kerudung yang dipakainya. Bahwa menurut panggungan dari ibu, keluarganya sekarang sementara sakit, dia mengalami penyakit radang paru-paru seperti itu. Tapi itu tidak dibenarkan sesuatu yang tadi, dan dibenarkan melakukan hal-hal seperti itu. Itu kan sudah melanggar aturan, sudah melanggar aturan seperti itu. Meski pelaku terus berdalih nekat mencuri untuk alasan pengobatan, namun aksinya tentu saja tak dapat dibenarkan. Selanjutnya pelaku bersama barang bukti, langsung dibawa unit busur Satreskrim Polres Parepare, guna menjalani penyelidikan lebih lanjut.